Intro Sejumlah Sejumlah berita persetua penting dalam sepekan di Sibolga dan Tapanulu Tengah Hasil liputan reporter M2STV Kami ramkum dan sajikan kembali dalam lintas sepekan Buletin sepekan edisi minggu ini kami awali dengan berita terkait Pedagang pasar Sibolga Nauli mengeluhkan keberadaan pedagang KG5 Yang berjualan di lahan parkir di sekitar pasar Sibolga Nauli Pedagang pasar Sibolga Nauli mengeluhkan keberadaan pedagang KG5 Atau PKL yang berjualan di lahan parkir di sekitar pasar Sibolga Nauli Karena dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas di pasar Sibolga Nauli Seperti yang disampaikan Andre Murtika Salah seorang pedagang pasar Sibolga Nauli Bahwa para PKL di pasar Sibolga Nauli Telah menimbulkan keresahan bagi para pedagang Sebab para PKL dianggap membuat para pembeli menjadi malas untuk berbelanja ke dalam pasar Sibolga Nauli Dan itu berakibat berkurangnya omset penghasilan para pedagang pasar Sibolga Nauli Masalahnya kalau tempat kita kan sudah disediakan oleh kepala pasar atau yang berkenan lah kan Tepat jualan ya jualan, tempat parkir ya parkir Ini sekarang tempat parkir buat orang jualan Itu yang enaknya sekarang Pasang tempat parkir, tempat jualan orang Itulah yang dikeluhkan pedagang di dalam ini Kita kan berpajak, orang itu berpajaknya masih apa? Preman, kena mungkin Iya lah Orang pun males masuk ke dalam Andre juga berharap kepada pihak berwajib Agar masalah tersebut dapat diatasi dengan cepat Demi kesejutraan para pedagang pasar Sibolga Nauli Dan tatanan tempat di pasar Sibolga Nauli dapat difungsikan dengan baik Rizky Ramadan, N2STV, Mewartakan Wali kota Sibolga mengatakan Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Diibaratkan sebagai dua sisi mata pisau Pesatnya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi Diibaratkan sebagai dua mata pisau Dimana pada satu sisi dapat memberikan jaminan kecepatan informasi Sehingga sangat memungkinkan Bagi generasi muda untuk dapat meningkatkan kapasitas pengetahuan Dalam pengembangan sumber daya yang memiliki daya saing Seperti apa yang dijelaskan oleh Wali kota Sibolga, Syarfi Hutauru Pesatnya perkembangan teknologi informasi Ibarat dua mata pisau Satu sisi Yang memberikan jaminan kecepatan informasi Sehingga memungkinkan para pemuda kita Untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan Dalam penemuan sumber daya Serta daya saing Namun, pada sisi yang lain Perkembangan ini mempunyai dampak negatif Informasi-informasi yang bersifat destortif Mulai dari horos Hexpies Pornografi Narkoba Pendolong bebas Hingga radikalisme Dan terorisme Jika masuk dengan hibangnya Apabila kaum muda tidak dapat membendung Dengan filtr Ilmu pengetahuan Serta kedewasaan dalam kebangsaan Dan berdekat Syarfi berharap Kiranya kaum muda dapat lebih selektif Dan cerdas Dalam menggunakan Serta memanfaatkan teknologi Guna mewujudkan Pemuda-pemudi Indonesia yang kreatif Serta mampu berdaya saing Andike N2H TV Mewartakan Walu Kota Sibolga mengatakan Pesatnya arus globalisasi dan teknologi informasi saat ini Dirasa sangat memicu adanya degradasi mental pada bangsa Yang menjadi akar persoalan bagi pemuda Indonesia Pesatnya arus globalisasi dan teknologi informasi saat ini Dirasa sangat memicu adanya degradasi mental Pada bangsa yang menjadi akar persoalan bagi pemuda Indonesia Untuk itu Dengan adanya perubahan revolusi mental Harus dapat dijadikan sebagai pemicu Untuk mempercepat kewujudan pemuda yang memiliki tiga karakter Seperti apa yang disampaikan oleh Wali Kota Sibolga Syarfi Hutoru Ciri pemuda yang maju adalah Pemuda berkarakter Berkapasitas Dan berbalasai Oleh karena itu Revolusi mental harus dapat kita jadikan Sebagai pemicu Untuk mempercepat kewujudan pemuda yang maju Dengan kewujudan pemuda yang maju Berharap kita dapat menghasilkan bangsa yang hebat Syarfi berharap kiranya pemuda-pemudi Indonesia Bangun serta mampu bersaing di kancah internasional Andi Kel, N2STV, mewartakan Banyaknya persoalan dan tantangan yang kerap dihadapi saat berwira usaha Mengakibatkan kaum sarjana ekonomi Sibolga Tapanul Tengah Memilih berprofesi sebagai PNS Banyaknya persoalan dan tantangan Yang kerap dihadapi saat berwira usaha Mengakibatkan kaum sarjana ekonomi Sibolga dan Tapanul Tengah Memilih berprofesi sebagai pegawai negeri sipil atau PNS Dan itu berakibat para sarjanawan tidak lagi mau Membuka lapangan pekerjaan baru Hal itu disampaikan oleh Anwar Ghani selaku pengamat Ekonomi Sibolga dan Tapanul Tengah Dikatakannya Guna mengatasi persoalan tersebut Kaum sarjanawan harus mengikuti KKMI Atau kurikulum kemampuan berwira usaha secara mandiri Harus dibuatkan lembaga Yang mengatur masalah Apalagi kalau dia mahasiswa Sudah jalan sarjana Berupaya untuk meningkatkan kemampuan Wira usaha ini Sebab tidak semua kita lihat Para sarjana itu mampu Kalau memang tidak ditopang oleh Sebuah lembaga pendidikan Wira usaha Makanya kita lihat sekarang Pemerintah telah membuat Dalam kurikulum Pendidikan tinggi itu ada disebut dengan KKNI Artinya kurikulum yang berbasis kepada Kemampuan daripada Masiswa apabila tambah nanti Dia bisa bekerja mandiri Bisa berusaha Anwar Ghani juga berharap Kiranya para sarjanawan ekonomi Sibolga Dan Tapanul Tengah nantinya Dapat mendirikan sebuah perusahaan Sebagai wujud disiplin ilmu Yang telah dimilikinya Rizky Ramadhan N2STV Mewartatan Parit atau selokan Masih saja digunakan sebagai tempat Pembuangan sampah Penggunaan parit atau selokan Masih saja digunakan sebagai tempat Pembuangan sampah Oleh sebagian masyarakat Kota Sibolga Sehingga apabila turun hujan Dengan intensitas tinggi Maka akan terjadi banjir Di beberapa daerah Seperti halnya Di Kecamatan Sibolga Selatan Hal itu disampaikan oleh Rakyah Hutagalung Warga Kecamatan Sibolga Selatan Rakyah juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Sibolga Untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan Guna mewujudkan kenyamanan di lingkungan sekitar Juli Pablo N2STV Mewartakan Harga telur mengalami kenaikan harga 100 rupiah Di Kabupaten Tapanulutengah Harga sembako di Pasar Pandan Kabupaten Tapanulutengah Masih terbilang stabil Akan tetapi Harga pada telur mengalami kenaikan harga 100 rupiah Hal itu disampaikan oleh Muslim Salah seorang pedagang di Pasar Pandan Muslim juga menjelaskan Bahwa harga sembako Biasanya akan mengalami kenaikan Saat menjelang tahun baru Atau event-event liburan lainnya Di sini istilahnya semua sembako lah gitu Sembako lah Ada minyak, gula, beras Makanya masih geluk Hanya telur aja kayak enak Bidunya naik Terus perak Tiga Sebiji 1.300 Sekarang 1.400 Berdiji Perbuter Ya kita harapkan ya Kita memang jualan ya kan Jadi orang Daya biliknya nanti kurang apabila Mendapatkan ini tahun baru Atau Natal ini Nanti ini naik Selain itu Yanto Panggabean Yang juga salah seorang pedagang Di Pasar Pandan mengatakan Akibat dari cuaca buruk Yang terjadi dalam sepekan Di Sibolga dan Tapaneli Tengah Harga ikan di Pasar Pandan Sedang mengalami kenaikan 25% Dari harga biasanya Dari harga biasanya Yang terjadi dalam cuaca di lautnya Sepeda motor Tujuan operasi Jepre ini Agar menciptanya Ketertiban berlalu lintas Yang biasanya dilaksanakan itu Di akhir-akhir tahun seperti ini Kalau tidak di bulan September Bulan November Minim Untuk orang tak berlalu lintas Khususnya pengguna roda 2 Dan juga masyarakat yang melintas Di wilayah Kumpulestate Masih banyak yang tidak menggunakan septibel Sudah banyak yang kita tilang Hampir itu sekitar 70 sampai 100 Pelanggaran setiap harinya Yang dominan Yang pelanggaran Yang prioritas ini adalah Termasuk Pelanggaran lalu lintas Trafik light Terus septibel Bermain handphone Pada saat mengemburi Baik roda 2 Dan roda 4 Dan roda Sehingga mengganggu Konsep telah sedia Perasaan IIS juga berharap Kepada para pengendara Khususnya pengguna sepeda motor Agar selalu taat Mengikuti aturan lalu lintas Sebagaimana yang ditentukan Di dalam undang-undang Demi keamanan Dan kenyamanan Si pengendara sendiri Rizky Ramadan N2STV Mewartakan Masyarakat dirasa Masih minim pengetahuan Tentang manfaat dari helm Pasangan sepeda motor Yang saling menengkapi Adalah benda proteksi kepala Atau yang biasa disebut Dengan helm Karena disitu ada sepeda motor Pasti ada helm Begitu dengan sebaliknya Helm memiliki banyak manfaat Bagi pengendara Selain untuk mencegah benturan Bagi kepala Helm juga dapat mencegah tilang Dari polisi Lalu lintas Tapi pada saat ini Masih banyak pengendara Roda 2 Yang masih belum sadar Akan manfaat helm Seperti yang disampaikan Asri Pasaribu Seorang warga Kelurahan Lubuk Toko Kecamatan Padan Kabupaten Tapanu Tengah Dikatakannya Bahwa helm Sangat bermanfaat Bagi pengendara Roda 2 Karena Helm akan mencegah Benturan pada kepala Apabila terjadi Kecelakaan Dalam terlalu lintas Mampaknya untuk keamanan Ini tak sebenarnya Ya kan Contoh Kalau ada pelanggaran Bisa dijaga Kepala Jangan terbentur Lalu lintas Masih banyak Itu saja Satu Yang pertama Menjaga keamanan Kedua Mematuhi Aturan lalu lintas Dampaknya Itulah Kalau Pelanggaran Dia kan Mau kena Beturan kepala Lalu lintas Yang kedua Kalau ada Lalu lintas Kita ditilah Karena tidak Mematuhi Aturan lalu lintas Kan Itu Ya kalau tanggapan Kita kan Itu sudah salah Menggunakan Masyarakat itu Karena itu Peraturan Kenyamanan Kita berkenderaan Kan Ya kan Biar Itu keamanan Kenyamanan Berkenderaan Masyarakat Biar nyaman semua Kan Jadi Contohnya Jangan lalu Pelanggaran Harus lalu lintas Biar lancar Dia kan Tidak macet lagi Kan Makanya kita Batuhi Peraturan lalu lintas Itu kan Selain itu Asri juga Menambahkan Bahwa dirinya Merasa aman Pada saat berkendara Jika menggunakan Helem Tetapi sebaliknya Ia akan risih Apabila tidak Menggunakan Helem Pada saat berkendara Polresi Bolga Melaksanakan operasi Jebratoba 2018 Pelaksanaan operasi Jebratoba 2018 Yang dimulai Pada 30 Oktober Sampai 12 November 2018 Di wilayah hukum Polresi Bolga Bertujuan Untuk menciptakan Suasana nyaman Dalam berlalu lintas Seperti apa Yang disampaikan Oleh Ibtu Bremer Selaku Kepala Unit Patroli Satlantas Polresi Bolga Kita sedang melaksanakan Kegiatan operasi Keluilayahan Operasi Jebratoba 2018 Yang dilaksanakan Mulai tanggal 30 Sampai 30 Bulan Oktober Sampai November November Tanggal 12 Selama ini Kita melaksanakan Kegiatan Untuk Penertiban Kenderaan Kenderaan Bermotor Baik Kelengkapan Helm Surat-surat Kita melakukan Penertiban itu Agar masyarakat Sibulga Bisa tertib Berlalu lintas Haji Saipul Warga Kota Sibulga Juga turut Mengapresiasi Kegiatan Operasi Jebratoba 2018 Yang dilaksanakan Oleh Kepolisian Resot Sibulga Baguslah Ini Kelancaran Kita Berlalu lintas Jangan Nanti Ada Lagi Permasalahan Apalagi Kita Keluar Kota Harus Lengkapi Kita Sementara Itu Warga Sibulga Yang terkena Tilang Saat Pelaksanaan Operasi Jebratoba Tersebut Menyampaikan Rasa Kesalnya Kepada Pihak Kepolisian Ibtu Bremer Menghimbau Kepada Seluruh Masyarakat Kota Sibulga Agar Mematuhi Aturan Berlalu Lintas Guna Menjaga Kekondisi Pandan Kenyamanan Saat Berkendaraan Juli Pablo N2STV Mewartakan Masyarakat Kota Sibulga Dianggap Masih Minim Kesadaran Dalam Mematuhi Peraturan Tata Tertib Berlalu Lintas Minimnya Kesadaran Masyarakat Kota Sibulga Dalam Mematuhi Peraturan Tata Tertib Berlalu Lintas Masih Terbilang Rendah Hal itu Terbukti Dengan Banyaknya Penindakan Pelanggaran Seperti Halnya Tidak Mempunyai SIM Tidak Menggunakan Helem Seperti Yang Dijelaskan Oleh Ibtu Bremer Selaku Kepala Unit Patroli Satlantas Prores Sibulga Saat Pelaksanaan Operasi Jebratoba 2018 Di Wilayah Hukum Prores Sibulga Kalau Pelanggaran Saya kira Sudah Ada Mencapai 120 Tilang Pelanggaran Kalau Menurut Pengamatan Kami Masih Kurang Justru Karena Itu Kami Tidak Bosan Bosannya Untuk Melakukan Sosialisasi Himbauan Baik Itu Ke Sekolah Sekolah Ke Kantor Kantor Baik Melalui Media Sosial Kita Himbau Supaya Masyarakat Lebih Tertib Lagi Berkenderaan Dan Menertibkan Surat Surat Apabila Memakai Kenderaan Roda Dua Agar Memakai Helm Yang SNI Standar Ibtu Bremer Juga Menghimbau Kepada Seluruh Masyarakat Khususnya Kota Sibolga Agar Mematuhi Peraturan Berlalu Lintas Serta Melengkapi Surat Kendaraannya Juli Juli Pablo N2STV Mewartakan DPD LPM Kota Sibolga Periode 2017 Hingga 2022 Secara resmi Dilantik oleh Ketua DPD LPM Provinsi Sumatera Utara Ketua Dewan Perwakilan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat DPD LPM Kota Sibolga Periode 2017 Sampai 2022 Secara resmi Dilantik Dan dikukukan Oleh Hasnan Said Selaku Ketua DPD LPM Provinsi Sumatera Utara Di Aula Topas Hotel Wisata Indah Kamis 8 November 2018 2018 Tahun 2018 Sesuai DPD LPM Periode 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 Utara Nomor 23 Kairi SPSM SBO SBO Kairi Mbak 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 Kairi Mbak Mbak Tanggal Mbak Mbak SPSM Tahun 2020 Tahun Meskata Menitakan Kairi 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 dan pekerjaan di BNPN kota semua dan berlindung kewajian untuk berjelas kewajian untuk berjelas dengan harapan keputusan yang berubahkan amanah yang dapat dilaksanakan sementara publik dan kota segala dan sementara publik sementara kewajian yang mahasiswa memiliki kota keperluan kita berjalan dengan keputusan yang mahasiswa tersebut melayakan Kota Simulga saya berpikir pengalaman terkembangkan di wilayah kunja kami di wilayah kota Simulga Kepala Dinas PMK, PP dan PA Kota Sibolga Haja Nur Aisyah Aritonang mengatakan Tujuan pelaksanaan pelantikan DPD LPM Kota Sibolga tahun 2018 Untuk meningkatkan kerjasama antara pemerintahan dengan pengurus DPD LPM Sebagai mitra kerja dari pemerintahan Kota Sibolga Keempat, surat keputusan Wali Kota Sibolga nomor 030 Dari PAN GALEN RPM dari Sibolga dari Sibolga dari Sibolga dari 2018 Tanggal 1 November tahun 2018 Tentang pemerintahan pelantikan pengurus DPD LPM Kota Sibolga tahun 2017 Sampai 2022 Maksud dan tujuan Maksud dan tujuan dilaksanakan pelantikan ini adalah Satu, meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan pengurus DPD LPM Selain itu disampaikan Nur Aisyah Dengan adanya DPD LPM Kota Sibolga Nantinya dapat hadir di tengah-tengah masyarakat Sebagai cembatan bagi masyarakat dengan pemerintahan Juli Pablo N2STV mewartakan Masyarakat Sibolga mengeluhkan kinerja dari Dinas LHKP Kota Sibolga Lantaran, parit dan selokan masih banyak dipenuhi oleh sisa material banjir Seperti lumpur dan tanah Seperti apa yang disampaikan oleh SP warga Kota Sibolga Ia mengaku dirinya kewalahan Sehingga SP melapor ke dinas terkait Agar dilakukan pengorekan parit Namun hal itu tidak ditanggapi Pegawanya selalu menyebutkan dengan berbagai alasan Masalah kebanjiran ini Itu parit kan mulai naik tanah itu Jadi saya kewalahan ke Liga Saya melapor ke Kepling, ke Lurang Sejak jamat pun kita katakan jamatnya Ini ke Pemedan, latarangan panjang yang tidak tahu Terus saya melapor ke PLHKP Jadi saya hirang saya, saya tanya Tolong di lupa kita digali parit Kenapa panjir naik parit Selang itu SP mengatakan Kinerja para ASN atau aparatur sipil negara Pemerintahan Kota Sibolga Masih banyak yang tidak patuh Dalam melaksanakan tugas dari atasannya Tapi saya tidak mengerti saya Apa pekerjaan-pekerjaan Bukan gitu saja Jadi bagus Jadi kuranginlah Itu yang kemalas itu Dari darah apa Ya faktor itu 0 milah Jadi kalau saya lihat Manusia itu ingin senang Tidak ada kebaikan SP berharap kiranya ASN Kota Sibolga Ditatar kembali Agar mempunyai semangat kerja yang bagus Guna mewujudkan pelayanan yang baik Andika N2STV mewartakan Demikian lintas sepekan N2STV Untuk edisi minggu ini Sampai jumpa 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 Terima kasih.